Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya saya harap kabarnya baik-baik saja diberkati panjang umur barokah rezeki dan barokah segalanya amin ya pada kesempatan kali ini saya akan review kesekian kalinya untuk yang ada di depan saya ini adalah sound card multitrack 6 channel dan yang 78 ini adalah outputnya jadi outputnya ini stereo 78 dan ini rakitan ya teman-teman custom saya memakai box dari STX custom jadi dia langsung ke laptop dan di laptopnya saya pakai di aww dari studio one di aww studio one dengan sperifikasi laptop hazer untuk ram 6giga core i3 untuk sperifikasinya 48.000 his atau 48 khz sample rate nya ini ya jadi ini full ya teman-teman untuk channel 1 2 3 4 5 6 ini adalah individu artinya dia berdiri sendiri jadi kita membuat channel di studio one itu adalah 6 6 ya sedangkan ini adalah channel efek disini juga 6 6 track ketika kita membuat channel 1 di channel 1 maka dia juga akan nyala di channel 1 ini saya tadi iseng menyelokkan miknya di channel 2 ya teman-teman saya ketuk miknya nah disana juga sudah masuk channel 2 mik ya bisa terlihat channel 2 masuk ya ini saya ketuk sebentar saya cerahkan dulu sebentar saya cerahkan dulu nah seperti ini teman-teman jadi ini coba saya on mood semua jadi dia tidak ada noise ya teman-teman tidak ada noise tapi semisal teman-teman bandingkan dengan audio interface seperti merek merek focusrite sample dan lain-lain ya masih kalah jauh dengan mereka-mereka karena memang ini sound card custom jadi pastilah harganya juga jauh beda dengan sound card yang pabrikan pasti sound card pabrikan karena yang lebih unggul dan mereka juga sudah bisa nyampai 192 ghz sample rate nya sedangkan punya saya ini hanya menop 48 ghz ini saya masukkan di channel 2 ya teman-teman untuk miknya nah untuk miknya saya masukkan di channel 2 kita langsung saja eksekusi kita ketuk nah dia sudah masuk ya teman-teman ini dia masuk kita matikan efeknya masuk ya teman-teman kita coba pindah di channel 1 kita pindah di channel 1 dia juga masuk di channel 1 dan seterusnya sampai 6 channel ya teman-teman jadi ketika kita mengoperasikan seluruh channel kita monitoring dan kita record maka yang terjadi adalah ke 6 channel ini terekod secara bersamaan artinya dia multitrack jika kita misal channel 1 dibuat pakai kendang dude ini tak ini vokal ini keyboard dan sebagainya maka mereka akan berdiri sendiri-sendiri ketika kita mixing misal kita mixing dengan equalizer maka mereka-mereka juga bisa termixing sendiri nah ini suara saya masuk padahal miknya jarak segini ini lumayan pakai ya teman-teman kita potong frekuensi low nya coba kita ngomong cik cik satu dua suara masuk ya teman-teman ini channel 1 ketika saya diam nah dia tidak ada noise ya teman-teman tidak ada noise nah seperti ini teman-teman sinyalnya juga di yang tidak ada ini ketika saya ngomong dari kejauhan nah dia sudah peka teman-teman miknya ada sinyal-sinyalnya disini ketika saya ketuk dia masuk sinyalnya ketika saya bicara dengan di depan miknya ketika saya berhenti bicara nah dia tidak ada sinyal yang masuk maka dia tidak ada indikatornya dan ini tidak ada noise ya teman-teman kalau ada noise disini pasti ada gejolak-gejolak seperti ini seperti nah naik turun seperti ini ini spektrumnya naik disini juga ketika ada noise pasti dia ada naik turunnya di channel 1 ini dan ini kalau saya diam dia tidak ada nah artinya dia tidak ada noise ya teman-teman kita coba langsung record ya kita record di channel 1 ini percobaan record multi track sementara saya hanya memakai satu mic saya memakai satu mic ini karena saya tidak punya mic lagi untuk mencoba multi track nya jadi saya pakai satu mic ya teman-teman kita record cek cek tes 1 2 tes recording dengan sound card multi track 6 channel rakitan nah suara yang ada ini adalah suara real dari mikrofon yang langsung ditancapkan ke sound card cek cek tes 1 2 silahkan anda nilai apakah ada noise nya atau ada yang lain sebagainya silahkan berkomentar atau bertanya nanti saya jawab kalau sudah kita stop ya teman-teman kita stop disini oke rekamannya sudah jika kita play maka yang terputar adalah rekaman hasil dari kita record tadi jadi nanti disimak ya hasil record nya untuk noise nya gimana untuk hasil suaranya gimana apakah jernih atau tidak dan untuk kesimpulan akhirnya bagaimana silahkan anda nilai sendiri dan saya berpesan karena ini sound card nya rakitan dan harganya jauh lebih murah dari sound card pabrikan jadi saya harap anda semua paham dan jangan membandingkan dengan harga-harga yang selangit dengan merek-merek terkenal seperti itu ya teman-teman jadi semisal ada yang tanya kok masih enakan focus ride masih enakan bearinger masih enakan stand ball dan lain-lain ya jelas karena mereka harganya mahal harganya mahal sekali dan ini harganya sangat murah jauh di bawah harganya merek-merek itu ya teman-teman nah sekian konten kali ini apabila ada kekurangannya saya mohon maaf silahkan bagi teman-teman yang ingin memesan atau mengkustom sesuai keinginan insyaallah saya siap menampung tapi untuk pengerjaannya memakai estimasi waktu ya teman-teman karena saya mengerjakannya sendiri tidak memakai karyawan atau alat apapun jadi ya sabar seperti ini penampakannya sederhana ya yang penting fungsinya dan harganya pun murah insyaallah jauh di bawah pasaran merek-merek ternama itu oke sekian dari saya kurang lebih nyaman maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh